Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak yang sudah sangat suka dengan handphone. Terima kasih. Ambil handphone ya, susah amat. Gak bisa, saya ajarin cara ngambil handphone sini. Mana anaknya? Saya ajarin cara ngambil handphone, ngambil handphone aja kok gak bisa. Ambil handphone-nya beres. Main gamenya di mana? Di handphone kan? Handphone-nya ambil, kalau di tap-tapnya ambil, di komputer, komputernya jual. Susah amat hidup ini. Saya itu suka bingung dengan para orang tua, yang ngasih handphone kan anda. Yang ngasih pulsa juga anda. Terus sekarang anaknya main game sudah pas, sesuai dengan harapan anda. Kenapa bingung? Diterima saja, dinikmati. Makanya kalau dikasih tahu Islam itu, tolong dibuka kupingnya. Diterima dengan hati yang lapang. Kalau dikasih tahu, ngeyel, susah. Saya sering bilang, ini handphone, ini harta. Nah, betul kan? Ada harganya ini kan? Kadang-kadang mahal. Ini harta, dikasih ke anak. Allah berfirman. Jangan kalian berikan, loh Quran bicara, Bu. Jangan kalian berikan hartanya, harta bukan? Mahal loh, Bu. Jangan kalian berikan harta kalian ini kepada mereka yang belum sempurna akalnya. Bocah anak-anak itu belum sempurna akalnya, Pak. Oh, sekarang sudah lulus kuliah saja, masih kayak bocah. Iya kan? Kematangan jiwanya nggak ada, kemandirian tidak ada. Kan? Apalagi anak-anak. Dan Quran berikutnya mengatakan, kapan harta diberikan? Ada aturannya, nggak sembarang asal orang kasih. Ini kan supaya saya bisa komunikasi, heleng. Nggak usah pakai handphone juga nggak apa-apa. Saya sering bilang, Bu, dulu saya sekolah. Dilepas sama orang tua saya, Bu. Saya pulang pergi setiap hari. Pulang pergi sekolah SMP, naik sepeda. 30 kilo. Dilepas nggak ada alat komunikasi. Nggak ada. Pulang, Alhamdulillah. Nggak pulang, ya kita cari. Dimana nggak tahu. Itu loh. Biasa aja tuh. Jadi orang-orang kokoh. Begitu loh. Ini apa, Didewan? Saya harus tahu, Pak, dimana anak saya. Pasangin aja cipu sekalian, ya kan? Kasih GPS tanam di badan anak, biar Anda tahu dimana anak Anda sekalian. Ini apa sih, Anda ini? Ini tolam lidik anak apa yang begini ini? Makanya sudah rusak anak bangsa ini, karena orang tua melanggar banyak ayat. Tadi ayat Anissa ayat 5, ayat 6, mengatakan kapan? Wabetaluliyatama, hatta idha balagun nikah, fa'in anastum minhum rujda, fadfa'u ilayhim amualahum. Ukurannya balik, dan ukurannya rujda. Rujda ada ilmu sendiri. Rujda itu ukurannya apa, segala macam. Tumuh urusan tentang harta. Baru harta boleh dikasih. Gak asal ngasih gitu, Bu. Ngasih juga gak jujur kok. Saya bilang, ayo jujur-jujuran. Ini orang ngasih handphone. Kenapa lagi ngasih handphone? Iya, Pak, supaya bisa komunikasi. Komunikasi itu apa artinya? Nelfon? SMS? Apa lagi? Yang lain? Whatsapp? Atau apa yang lain? Oke. Yang bisa begitu, handphone harga berapa? Yang handphone harga berapa, yang sudah bisa dipakai untuk nelfon, untuk SMS, harga berapa? Berapa, Bu? 200 ribu sudah bisa? Kasih 200 ribu. Apa mau anak Anda? Berarti memang Anda tidak jujur, bukan untuk komunikasi berarti. Wah, harus smart. Smartphone. Supaya bisa main game. Kalau perlu game online. Ya rusak, kalau Anda yang ngasih kok. Ya wajar lah. Sudah diterima saja. Diterima, dinikmati. Anak rusak itu. Sudah terima, Pak. Diterima hati. Ya, selamat. 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 Iya. Kenapa saya katakan ini? Tobat dulu orang tuanya. Jangan anaknya dubek-ubek terus. Anak ini rusak gara-gara Anda. Anda tobat dulu suami istri. Jadi orang soleh dulu orang tuanya. Tobat dulu ya Allah. Tobat. Sujud nangis di hadapan Allah. Sahalah saya didik nih ya Allah. Gitu dulu. Bukan anak. Ini gimana caranya supaya anak. Anda dulu yang menjadi. Karena sumber masalahnya di Anda. Tobat dulu. Pada Allah. Ya yuha'alladina amanutubu ilallahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru'ankum sayyatikum. Wayudakhilakum jannatin tajrimin tahtihal anhar. Karena kalau sudah tobat Allah ampuni. Allah tutupi masa lalunya. Bahkan Allah izinkan masuk surga. Untuk menyelesaikan anak yang kecanduan. Lebih mudah Bu. Tapi orang tuanya sadar dulu kalau Anda yang salah. Karena orang tuanya banyak yang tidak sadar kalau dia salah. Sehingga selalu anak yang diuber-uber. Kalau orang tuanya sadar salah. Tobat dulu dia. Maka itu membuka jalan luar biasa. Anda praktekkan kalimat saya ini. Insya Allah. Begitu mudahnya proses berikutnya. Baru proses berikutnya teknik.